Intro Oke, kalau itu kita lanjut Contoh yang lain Disini Saya punya Dua buah Simpunan, P dan Ki P dan Ki ini Jika kita akan bikin relasi dari P ke Ki Oke, kalau kayak gini Mana yang menjadi domain, mana yang menjadi Range-nya Kita akan punya domain-nya P Nah, berarti ini yang oranye ini teman-teman Adalah yang P dan yang biru itu Adalah yang Ki Kenapa? Karena lihat tanda panahnya Mengarah dari Yang oranye ke yang biru Maka disini adalah domain-nya P Daerah asalnya Dan si hasilnya Si range-nya adalah yang biru Nah, kalau kita Mengambil perkalian P kali Ki Nanti hasilnya banyak kan Kalau P kali Ki itu Berarti disini 3 ya Kalau P dikali Ki itu Kita akan mendapatkan 3 kali 5 Kita dapat 15 Tapi Tidak semuanya yang kita gunakan Kenapa? Karena relasi disini sudah Didefinisikan Relasinya didefinisikan Pasangan A dan B Masuk pada relasi Jika A itu habis Membagi B Berarti kalau kita Lihat Sekarang kita pasangkan 2 dengan 2 Apakah 2 dengan 2 2 bisa membagi Habis 2? 2 dibagi 2 Ada sisanya Tidak Tidak ada ya Kalau Perkalian kartesian Menghasilkan 15 Maka yang masuk pada Relasinya Hanyalah 7 Kenapa? Karena sudah ada Sarat disini Yang mendefinisikan Relasinya Relasinya dijelaskan Sama kita Relasi Himpunan P dan Ki itu Adalah Pasangan A B Jika A nya habis Dibagi B Maka cuma punya Relasinya segini aja 22 24 28 39 3 15 44 Dan 48 Nah digambarkan Dengan seperti ini Relasi pada R adalah Relasi pada A Nah kita dapet Poal seperti ini Teman-teman Berarti Domain nya adalah A Range nya juga Adalah A Jadi Kita akan bikin Pada himpunan Yang sama Nah jadi nanti Kalau kita bikin Disini Di domain nya Kita punya 2 3 4 8 9 Jadi kita Masing-masing punya 5 Ini domain nya Nah untuk Kodomain nya juga Sama 2 3 4 8 9 Kita dapetkan Angkanya Jadi antara domain Dan kodomain nya Sama Sekarang tinggal kita Lihat definisi Relasi Apa yang Mendefinisikan R nya Didefinisikan oleh X,Y Berarti pasangannya Itu kita Gambarkan dengan X,Y Anggota dari R Jika Nah Saratnya nih X adalah Faktor 5 Dari Y Oke Berarti yang X Itu kan kita ambil dari Domain Ini XX nya kita ambil dari Domain Domain nya sebelah sini Domain Berarti ini adalah X nya Lalu ini adalah Range nya Berarti disini kita Nanti akan memilih Yang jadinya Kalau X adalah Faktor prima Berarti X itu Adalah harus Bilangan Prima Di antara 5 angka ini Mana saja yang menjadi Bilangan prima 2 dan 3 Nah berarti sekarang Tinggal kita lihat Kita sudah punya Pilihan X nya 2 dan 3 Berarti nanti kita Nggak perlu Bikin lagi Pasangan untuk Yang bawah Kita tentukan I nya Apakah 2 Faktor prima Dari 2 Nah kan Saratnya ini Berarti X nya kita Ganti dengan 2 Y nya kita Ganti 2 Apakah 2 Adalah faktor prima Dari 2 Iya Oh berarti Kalau iya Tinggal Ini Adalah Berarti Sekarang Apakah 2 Faktor prima Dari 3 Oh bukan Berarti jangan Dari lah Sekarang kita ganti Y nya dengan 4 Apakah 2 Faktor prima Dari 4 Iya Oh berarti 2 Ada relasinya Ke 4 Apakah Sekarang 2 Faktor prima Dari 8 Iya Oh iya Berarti 2 Faktor prima Dari 8 Sekarang Berarti Kita dapatkan Anggota dari R itu Kita dapat apa saja Teman-teman Bisa Dipahami Di sini Bagaimana Cara kita Menentukan Anggota dari Suatu relasi Dari 8 Terima kasih.